Sebelum masukin konten kita, alangkah baiknya jangan klik subscribe untuk berlangganan video kita dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita Agnismo Agnismo Nika Muljoto atau lebih populer dikenal sebagai Agnismo saat ini sudah go internasional hingga menorehkan sejumlah prestasi Tarif penyanyi solo ini sekali manggung lebih dari rep 100 juta dan mampu menyaingi sejumlah diva Indonesia saat ini Agnismo juga dikenal sebagai artis yang disiplin Siti Badriah Lagu dangdut berondong tua dan suamiku kawin lagi begitu populer di kalangan masyarakat Tak lama setelah kemunculan lagu tersebut mencuat nama Siti Badriah atau Sibab Pernah merasakan minimnya bayaran ke dangdut di kampung-kampung Kini kehidupan Sibab jauh lebih baik Sekali manggung, tarifnya mencapai 60 jutaan Padahal, saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Sibab mengaku hanya mendapat bayaran Rp 25.000 sekali manggung Zazkia Gotik Pemilik goyang itik ini masuk dalam daftar penyanyi dangdut dengan bayaran termahal Semenjak single perdananya, satu jam saja dirilis, dia langsung naik daun Seiring dengan melejeknya nama Zazkia Gotik, bayaran diterimanya pun tak kalah melambung tinggi Dalam sekali manggung, pemilik nama Surkian He ini bisa mengantongi bayaran puluhan juta rupiah Cita Citata Siapa sangka, nama Cita Citata yang dulunya penyanyi bergenre EJ justru populer berkat musik dangdut Sukses membawakan lagu Sakit Nyatu di sini yang sangat fenomenal Cita Citata langsung menjadi artis yang berpenghasilan miliaran rupiah Pekendati termasuk baru di dunia hiburan tanah air Namun karir Cita Citata meroket pesat Tarif penyanyi kelahiran Bandung tanggal 14 Agustus tahun 1994 ini terbilang tinggi Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting masuk ke dalam daftar diva yang karir dan namanya tengah naik daun Beberapa tahun belakangan Wanita bernama asli Ayu Rosmalina ini mengisi sejumlah program siaran televisi swasta tanah air Ayu Ting Ting mengawali awal karirnya sebagai penyanyi dangdut pada tahun 2006 melalui alamat palsu Karena keberanian Ayu Ting Ting yang mau tampil beda Tarifnya pun mencapai 100 juta hingga 300 juta per sekali manggung Aura Kasih Berapa tarif yang dipatok Aura Kasih dalam sekali manggung Mantan kekasih Glenn Fredly itu mengaku bayarannya hanya sekitar 60 juta untuk satu jam tampil Pura, ketimbang artis atau penyanyi lain, tarif manggung dirinya masih terbilang murah Apalagi dengan jumlah sebesar itu, Aura masih harus membaginya ke band pengiringnya Syarini Saat Syarini diundang di sebuah acara di Jemberana, Bali, pertengahan Agustus tahun 2016, lalu tarifnya 100 jutaan Namun, sebuah stasiun TV swasta menyebut info berbeda Dalam sekali manggung pelantun lagu, sesuatu ini bisa mencapai honor 60-250 jutaan Tak heran jika Syarini selalu berlibur ke luar negeri dan memiliki beberapa koleksi barang mewah Inilah 7 artis Indonesia yang memiliki tarif bokingnya paling mahal Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video baru dari kami